Oke teman-teman, jadi untuk hari ini kita akan bahas mass balance and charge balance. Nah jadi mass balance and charge balance itu adalah salah satu metode untuk menentukan konsentrasi dari zat yang ingin kita ketahui pada saat kestimbangan. Nah jadi ini adalah suatu bagian dari bab kestimbangan ya. Nah mungkin kalau di sekolah, di kurikulum nasional kita biasanya bahas kestimbangan itu langsung dengan metode mula-mula reaksi sisa abis itu dan yang lain-lain ya. Nah ada beberapa kelemahan dari metode tersebut karena kita tidak bisa menghitung suatu konsentrasi larutan dengan presisi. Presisi ini maksudnya itu adalah misalkan contohnya ada beberapa hal-hal zat-zat yang perlu kita ketahui dan tidak bisa diabaikan. Nah itu agak-agak susah untuk menggunakan metode yang biasa. Nah karena itu kita menggunakan metode MBCB. mass balance and charge balance. Nah biasanya ini digunakan untuk metode ini ya. Metode. Aku lupa tambahin metode. Karena ini sebenarnya itu adalah metode ya. Untuk menentukan konsentrasi stesi-stesi kimia dengan akurat ya. pada kesetimbangan. Dan yang perlu diketahui bahwa dia itu biasanya digunakan untuk menentukan digunakan pada sistem yang dipengaruhi banyak faktor. Nah aku sebenarnya tidak merekomendasikan untuk menggunakan mass balance and charge balance untuk sistem-sistem yang sederhana. Kenapa? Karena kekurangan dari mass balance dan charge balance adalah Kekurangannya adalah karena dia butuh penyelesaian matematika yang rumit, pengerjaannya lebih lama. Pengerjaan lebih lama karena terkadang membutuhkan penurunan matematika yang rumit. Nah jadi ini kekurangannya, kekurangannya cuma satu. Oke, nah mass balance and charge balance ini kita bagi menjadi dua. Pertama itu adalah si mass balance terlebih dahulu. Mass balance. Nah sesuai dengan namanya balance itu kesetaraan, mass itu adalah massa. Jadi di sini kita adalah, sebenarnya mass balance itu apa? Ini kalau didefinisikan bisa menjadi ini suatu persamaan ya. Yang menghubungkan konsentrasi spesi-spesi di larutan pada kesetimbangan. Nah jadi perlu diketahui, harus banget digarisbawahi bahwa ini itu adalah sistem kesetimbangan ya. Dimana ketika pada sistem kesetimbangan itu tidak ada perubahan dari konsentrasi-konsentrasi spesi yang terlihat. Jadi sebenarnya perubahannya itu ada, tetapi dia laju geser ke kanannya sama dengan ke kiri. Jadi secara makroskopis itu tidak terlihat adanya perbedaan sama sekali ya. Tapi secara mikroskopis, secara molekuler sebenarnya itu ada perubahan, tetapi secara keseluruhan tidak ada perubahan. Nah ini yang harus diperhatikan itu adalah yang perlu diperhatikan. Itu adalah yang pertama, dia itu terionisasi sempurna atau tidak. Nah jadi bedanya untuk reaksi yang terisos ya di terionisasi sempurna ya. Contohnya adalah HCl ya, HCl-Aquos. Di sini dia akan menjadi H+, ditambah Cl-Aquos. Nah ini berarti reaksinya itu adalah reaksi yang kita anggap reaktannya itu benar-benar habis. Berarti HCl-nya tidak tersisa sama sekali. Yang ada adalah H+, dan Cl-. Nah bedakan dengan kalau kita punya ini, kita anggap dia H-A yang asam lemah ya. Dia akan teroleh sebagian menjadi H+, ditambah Am-Aquos. Dan di sini pada kesetimbangan H-A-nya itu masih ada. Bukan berarti hilang. Dan ada juga yang kadang itu luput dari mata kita, yaitu adalah auto-ionisasi air. Auto-ionisasi air. Nah auto-ionisasi air ini biasanya digunakan untuk kesetimbangan asam basa yang memiliki konsentrasi yang sangat rendah. Terkadang ada reaksi auto-ionisasi air yang tidak boleh kita abaikan. Sebenarnya bisa diabaikan, tetapi kadang dia tidak bisa diabaikan. Yaitu H2O liquid menjadi H-Aquos ditambah H-Aquos. Nah ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Nah sekarang kita langsung saja bahas ke soal yang ada di email. Nah jadi diketahui ini kita punya satu mol Na2SO4 dicampurkan ke dalam satu liter air. Nah sekarang pertanyaannya adalah kita harus tuliskan persamaan mass balance dan charge balance-nya. Karena sekarang kita baru bahas tentang mass balance, maka kita selesaikan dulu yang mass balance-nya terlebih dahulu ya. Nah pertama di sini kita punya Na2SO4 ya. Nah kan dia kan ketika dicampur dalam air, dia itu akan menjadi H-Aquos. Ya larutan basanya, bukan solid lagi. Nah dia itu ter-ionisasi sempurna. Nah tau dari mana kak, ini ada di kelarutan. Jadi mana garam yang mudah larut, mana yang sukar larut. Nah untuk materinya itu ada di pertemuan pra-KSK, jadi kalian bisa buka video sebelumnya. Nah ketika dia itu terlarut, dia akan jadi 2 Na+, A-Aquos ditambah SO4, 2-Aquos. Nah kita bayangkan saja, kita itu punya 1 mol. Mula-mula reaksi kisah ini, ini bayangin aja ya. Sebenarnya kalian untuk menyelesaikan mass balance-nya, nggak perlu pakai tabel ini. Tapi aku jelaskan di sini bagaimana caranya kita menurunkannya. Nah kalau misalkan kita punya 1 mol Na2SO4, di sini kan mula-mulanya cuma ada Na2SO4. Karena reaksinya berjalan sempurna, dia akan habis, berkurang 1 mol. Yang ini akan bertambah sebanyak 2 mol, dan yang ini akan bertambah sebanyak 1 mol juga. Kenapa? Karena stoichiometrisnya 1 mol. Sehingga di akhir kestimbangan, itu ini akan menjadi habis, ini akan menjadi 2 mol, yang ini jadi 1 mol. Kayak gitu. Nah pertanyaannya adalah di sini, kalau misalkan kita punya Na2SO4-nya ada 2, berarti Na plus dan SO4-nya ya 4 dan 2. Selalu memiliki, Na plus dan SO4- selalu memiliki perbandingan 2 banding 1. Oke? Nah karena itu, di mass balance-nya, MB ya, aku singkat MB itu mass balance biar gampang aja, kita bisa menyimpulkan bahwa konsentrasi dari Na plus akan sama dengan 2 kali konsentrasi SO4 luminis. Kayak gitu. Oke? Nah ini adalah persamaan untuk mass balance dari reaksi yang atas. Oke? Kayak gitu ya. Nah ini adalah salah satu contoh yang sangat mudah. Jadi mungkin kalian akan menemui beberapa contoh soal yang agak-agak sulit untuk diturunkan, bagaimana mass balance-nya, yaitu tergantung dari soalnya yang didapat. Jadi benar-benar depends. Dan kalian harus berpikir bahwa ini hubungannya apa? Kayak gitu. Karena mass balance itu, dia luas, sangat luas. Jadi kita bisa menyimpulkan banyak kesimpulan dari data yang dikasih dari soal. Oke, kita. Oke. Nah, sekelanjutnya itu adalah charge balance. Nah, namanya aja charge balance ya. Berarti ini persamaan yang menghubungkan total muatan. Bersamaan yang menghubungkan total muatan dalam larutan pada kesetimbangan. Nah, jadi produk karis bawah semuanya itu berada pada kesetimbangan. Kayak gitu. Dan berarti kalau kayak gini, karena muatan itu cuma ada dua jenis, positif atau negatif, maka total dari ion positif itu harus sama dengan total dari ion negatif. Nah, kalau misalkan kita itu punya punya sesuatu yang yang muatannya dua plus sama satu plus. Nah, kalau misalkan dia itu muatannya dua plus, ya kita kali dua. Karena satu molekul dia mengemban muatan dua plus. Berbeda dengan satu molekul. Jadi, jangan lupa kalikan konsentrasi dengan muatan. Nah, ini yang harus diingat. Nah, sekarang kita cek di sini. Untuk soal yang nomor satu di sini, kita punya Na2SO4 ya. Yang dia seluruhnya itu akan menjadi Na plus ditambah SO42 minus. Sekarang kita akan cari charge balance-nya. Nah, jangan lupa, walaupun di sini hanya ada Na plus dan SO42 minus, kita jangan melupakan adanya autoionisasi air. Jadi, autoionisasi air itu selalu terjadi. H2O liquid, dia menjadi H plus akuos ditambah Nah, berarti di sini total muatan positifnya ada apa aja? Yang muatan positif ada H plus dan ada Na plus. Yang jumlahnya itu harus sama dengan muatan negatifnya. Yaitu apa? OH minus. Ditambah apa satu laginya? SO4 2 minus. Nah, tetapi karena satu molekul SO4 2 minus mengemban muatan 2 minus, maka kita harus kalikan 2. Karena muatannya di sini 2 minus. Ada 2, kayak gitu ya. Oke? Nah, ini adalah si charge balance-nya. BDQI tadi yang mass balance, ini charge balance. Nah, kedua persamaan ini itu akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan matematis. Untuk menentukan spesi yang mau kita mau kita tentukan. Oke. Nah, jadi ini nih sebenarnya itu hanyalah tools. Jadi, kalian gunakan sendiri untuk menentukan apa yang kalian mau. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal yang kedua aja. Jadi, contoh soal yang kedua itu masih mudah. Mirip sama kayak yang nomor 1 di sini. Ini yang nomor 2. Aku buat garis dulu biar enggak pusing. Yang kedua, kita punya 1 mol Na2CO3 ditambahkan ke 1 liter air. Persamaan mass balance dan charge balance-nya seperti apa. Nah, kita cek dulu Na2CO3. Na2CO3 itu adalah garam yang larut sempurna ya. Berarti ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menjadi 2 Na plus akuos ditambah CO3 2 minus akuos. Nah, tapi jangan lupa karena dia di sini itu adalah suatu garam, ion yang basah. Ion yang bersifat basah. Sehingga di sini ketika dia itu bereaksi dengan air, dia ketemu sama air, dia itu akan menjadi HCO3 minus. Nah, ini persamaan yang menentukan, bukan menentukan sih, yang berhubungan dengan CO3 2 minus itu adalah H2CO3. ya, toh kan sebenarnya mereka kan akan sama aja menjadi HCO3 minus, habis HCO3 minus ini jadi H2CO3. Jadi, kita bisa menuliskan persamaan ionisasi dari H2CO3. H2CO3 akuos, dia itu akan memiliki kestimbangan, dia menjadi HCO3 minus akuos ditambah H plus. Nah, lalu di sini dia baru satu ya, dia akan menjadi HCO3 minus akuos juga, dia akan terlalu kembali. jadi CO3 2 minus akuos ditambah H plus. Dan ini kestimbangannya itu selalu ada. Nah, ini adalah salah satu keuntungan dari MBCB, kita bisa menggabungkan, menghitung semuanya dengan tepat, dengan segala aspek. Nah, lalu jangan lupa ada juga kestimbangan air, yaitu H2O liquid, dia menjadi H plus akuos ditambah OH minus akuos. Nah, dari sini kita bisa tentukan mass balance-nya. Ya, di sini mass balance-nya adalah kita tahu bahwa semua Na2CO3 itu akan terlalu menjadi 2 Na plus dan CO3 2 minus. Nah, tapi karena CO3 2 minusnya itu akan mencar-mencar jadi sesuatu yang lain, harus kita turunkan lagi. Tapi kita state aja dulu bahwa Na plus itu akan sama dengan 2 kali konsentrasi CO3 2 minus total. Oke. Nah, ini ada yang chat. Kak, berarti CO3 2 minus diionkan lagi ya, Kak? Karena basah kuat. Dia basah lemah sih sebenarnya. Kalau SO4 itu dia enggak. Tadi kita SO4 ya? Iya. Nah, kalau misalkan mau detail, sebenarnya SO4 itu kan dia basahnya agak-agak lemah ya, tapi lemahnya itu jauh lebih lemah dibandingkan dengan si CO3 2 minus. Kayak gitu. Kalau misalkan mau detail, lebih detail lagi kita bisa menentukan ini SO4 2 minus dia bisa terionisasi dari HSO 4 minus. Kayak gitu. Nah, jadi tergantung butuhnya itu segimana spesifik. Kayak gitu. Untuk mass balance, charge balance. Kalau misalkan kalian mau benar-benar spesifik banget, sebenarnya tidak ada sesuatu yang benar-benar terion seluruhnya di dunia ini. Jadi, semua reaksi itu adalah reaksi kesetimbangan. Contohnya HCL. HCL itu nggak semuanya, dia jadi H+, dan HCL minus. Sebenarnya dia tetap kesetimbangan, tetapi reaksinya itu jauh bergeser ke kanan daripada ke kiri. Dia tetap punya K. Kayak gitu. Kak izin bertanya, cara naunya dia ion yang basah gimana, Kak? Nah, biasanya ion yang basah itu kita lihat dia adalah sesuatu yang terionisasi dari asam yang lemah. Pokoknya yang terionisasi dari sesuatu yang lemah. SO4 2 minus, dia kan dari H2SO4 ya. H2SO4 itu kuat. Kalau CO3 2 minus, dia dari H2CO3 yang lemah. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke saya ini. Nah, si CO3 2 minus total ini karena dia itu akan terbagi-bagi lagi menjadi beberapa spesi. Spesi apa aja di sini? Dia bisa menjadi H2CO3, HCO3 minus, dan CO3 2 minus juga. Kayak gitu. Baka, di sini kita bisa simpulkan bahwa konsentrasi Na plus akan sama dengan 2 kali konsentrasi H2CO3 pada kestimbangan tambah HCO3 minus tambah konsentrasi CO3 2 minus. Kayak gitu. Oke. Nah, sedangkan charge balance-nya di sini adalah nah, kita cek yang mana muatan positif. Yang muatan positif ada Na plus, terus ada apa lagi? Ada H plus juga. Udah, muatan negatif ini aja. Yang muatan positif ada apa aja? Ada si H2CO3, dia netral, jadi nggak kita masukkan. Ada HCO3 minus ditambah apalagi CO3 2 minus. Jangan lupa, muatannya 2. Berarti 2 kali konsentrasi CO3 2 minus ditambahkan dengan konsentrasi OH minus yang harus kita tentukan. Kayak gitu. Nah, ini adalah tulus-nya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Nah, ini ada ini agak lebih sulit soalnya karena di sini kita diminta untuk menuliskan ekspresi mass balance untuk 0,100 molar lalutan HCL yang membentuk kesimbangan dengan SO3 2 minus. Nah, ini berarti kita simpulkan di sini. Reaksi yang terjadi di sini adalah HCL aquos dia itu terorai sempurna menjadi H plus aquos ditambah CL minus aquos. Nah, lalu di sini kita punya baso 4 ya. BASO 4 2 minus eh, sorry ke 2 minus BASO 4. Nah, dia itu padatan dia terlarut sebagian menjadi BA 2 plus aquos ditambah SO4 2 minus aquos. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia kan benar-benar ada pertanyaan Kak, HCO 3 minus kenapa nggak dikali 2, Kak? HCO 3 minus karena muatannya minus 1 makanya dikalikan 1 kalau 1 nggak usah ditulis. Nah, di sini karena kalau kita lihat dari soalnya kan dia kan pengennya dia itu detail ya pengen detail pengen akurat ya karena ini udah sengaja 4 angka di belakang koma. Nah, jadi di sini saya beriakan tadi SO4 2 minus itu juga sebenarnya bisa dia terionisasi menghidrolisis air ya kayak gitu. Nah, di sini H2SO4 minus H, sorry SO4 2 minus dia itu bisa berhasil dengan H plus-nya membentuk kestimbangan kayak gitu. Nah, ini di kasusnya seperti ini. Jadi, ada sesuatu yang bisa kita abaikan dan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Contohnya adalah kalian punya uang 1 triliun terus hilang 1 ribu rupiah nggak kerasa kan seribunya itu bisa kita abaikan kayak gitu. Kalian masih tetap punya uang 1 triliun kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian cuma punya uang 10 ribu terus hilang seribu hilangnya kerasa ya kan jadi seribunya nggak bisa kita abaikan kayak gitu. Jadi, untuk di kasus ini itu reaksi SO4 2 minus dan H plus-nya itu tidak bisa kita abaikan kayak gitu karena dia bereaksi. Di sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi HSO4 minus akuos ditambah H2O liquid. Nah, selanjutnya di sini juga sama ada autoionisasi air H eh, bentar. Tidak usah. Ini tambah ini aja. H2O liquid dia terionisasi menjadi H plus akuos ditambah H minus akuos. Nah, sekarang kita mau menentukan mass balance-nya. Di sini sebenarnya untuk mass balance-nya itu kita itu kita bisa bisa simpulkan informasi-informasi yang ada di sini. Jadi, mungkin apa yang aku simpulkan dengan apa yang kalian simpulkan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Tapi, nggak masalah kayak gitu. Nah, gunanya ini apa? Ini kan sebenarnya tulus ya untuk menentukan konsentrasi yang kita inginkan. Walaupun tulus kalian berbeda, tetapi tujuannya sama mencari sesuatu. Ada yang bertanya nih, Kak, kok SO4 2 minus tidak diabaikan tadi alasannya apakah soalnya yang pertama tadi diabaikan. Nah, kalau yang ini, ini ceritanya itu kan ada larutan HCl juga yang udah jelas dia itu ada H plus-nya. Kayak gitu. Nah, di sini H plus-nya ini bisa bereaksi dengan SO4 2 minus. Dia akan jadi HSO 4 minus. Kalau yang tadi kan ibaratnya dia dilarutkan dalam air ya. Air itu memiliki konsentrasi H plus sebesar 10 pangkat minus 7 molar. Ya, kita abaikan aja. Kayak gitu. Karena kalau misalkan pun kita punya SO4 2 minus 1 mol ya. 1 mol loh. Terus dimasukkan dalam air yang H plus-nya 10 pangkat minus 7. Kecil banget ya kan. Ya, makanya dia kemungkinan besar tidak bereaksi dengan H plus- yang dihasilkan oleh air yang 10 pangkat minus 7 itu. Kayak gitu. Oke. Ya, jadi pengabayan. Itu kalian juga harus punya feeling kenapa ini diabaikan. cara ngasah feelingnya seperti apa banyak-banyak aja soal kalian bakal dapat feeling tersebut. Jadi, latihan soal itu perlu banget. Nah, selanjutnya apa? Nah, dari sini kita bisa simpulkan maka di sini karena BSO4 itu akan terurai menjadi BA 2 plus dan SO4 2 minus di sini konsentrasi BA 2 plus akan sama dengan konsentrasi SO4 2 minus total di mana SO4 2 minus total itu adalah gabungan antara konsentrasi SO4 2 minus ditambah dengan konsentrasi dari HSO 4 minus kayak gitu. Ini kita anggap dia persamaan satu. Nah, sekarang di sini ada H3O plus juga ya. Nah, H3O plus-nya ini itu dia ada di mana aja. Kan H3O plus itu di sini dia bisa sebagai H plus aja H plus yang bebas dan dia juga direaksikan dengan SO4 2 minus menjadi HSO4 minus. Jadi, ada H plus yang dihasilkan dari reaksi antara SO4 2 minus ada yang H plus yang dia emang ada dari sononya. Jadi, di sini kita bisa bilang bahwa H plus total akan sama dengan konsentrasi H plus yang udah ada dari awal ditambah dengan HSO4 minus. Kenapa? Karena ini kan ada di awal yang ini itu atau enggak aku H plus dari reaksi dengan SO4 2 minus. Kayak gitu. Karena dia menghasilkan HSO4 dia mengonsumsi H plus. Jadi, H plus totalnya adalah H plus yang tersisa ada di kestimbangan dan H plus yang bereaksi dengan SO4 2 minus. Yang H plus yang bereaksi dengan HSO4 2 minus nilainya akan sama dengan HSO4 minus. Makanya kita dapat persamaan yang nomor 2 ini. Oke? Logikanya dapat ya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa H plus total itu akan sama dengan H plus yang dihasilkan dari HCL ditambah H plus yang dihasilkan oleh autoiodisansi air. Kayak gitu. Ini persamaan tiga. Oke? Nah, ini adalah persamaan yang aku selesaikan. Kemungkinan kalau misalkan kalian mengerjakan ya mungkin aja kalian mendapatkan kesimpulan yang berbeda. Enggak masalah. Kayak gitu. Karena di sini kita cuma membuat tools ya untuk mengerjakan hal lain. Jadi, gak usah panik kalau misalkan kok beda aku gak dapat kayak gitu. Enggak masalah. Nah, sekarang aku mau menggabungkan 2 dan 3. 2 dan 3 itu persamaan 2 dan 3 digabung. Dari sini kita bisa mensimpulkan bahwa konsentrasi H plus tambah konsentrasi HSO4 minus akan sama dengan konsentrasi H plus yang dari HCl ditambah konsentrasi H plus dari H2O. Oke. Nah, di sini kita tahu bahwa konsentrasi H plus yang dihasilkan dari HCl itu akan sama dengan konsentrasi HCl awal. Kenapa? Karena kan kita kan kita menyimpulkan bahwa HCl itu terionisasi sempurna ya. Menjadi H plus dan Cl minus. Lalu di sini konsentrasi H3O plus H plus yang dihasilkan oleh H2O itu akan sama dengan konsentrasi OH minus. Kenapa? Karena di sini autoionisasi air ya. Kan dia menghasilkan H plus dari autoionisasi air. Kesimpulannya adalah konsentrasi H plusnya akan sama dengan konsentrasi OH minus karena perbandingannya satu-banding satu. Kayak gitu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa H plus ditambah HSO4 minus akan sama dengan konsentrasi HCl ditambahkan dengan konsentrasi OH minus. Nah, ini jadi persamaan 4. Nah, sekarang kita gabungkan persamaan 4 dan persamaan 1. Oke. Masukkan 4 ke 1. Nah, eh, jangan di sini deh. Aku nulisnya di mana ya? Enaknya. Wah, tidak ada yang enak. Ya, udah lah. Aku tulis di sini aja biar kelihatan 4 dan 1-nya. Nah, 4 ke 1. Di sini 4 kita masukkan ke 1. Di sini persamaan 4 kita bisa simpulkan bahwa oh, nggak usah. Ini belum persamaan 4. Sorry. Kita sederhanakan terlebih dahulu si persamaan 4 ini. Nah, persamaan ini bisa kita tulis menjadi HSO4 minus akan sama dengan konsentrasi HCl tambah konsentrasi OH minus dikurangi konsentrasi H plus. Ini menjadi persamaan 4. Lalu persamaan 4 kita masukkan ke persamaan 1. Kita berarti mensubstitusi si HSO4-nya di sini. Berarti kesimpulannya adalah konsentrasi DA2 plus akan sama dengan konsentrasi SO4- ditambah konsentrasi HCl tambah konsentrasi OH minus dikurangi konsentrasi eh H plus gitu. Oh iya H plus benar. Konsentrasi H plus dimana konsentrasi HCl-nya di sini dibilang bahwa dia konsentrasi HCl-nya adalah 0,001. Berarti kesimpulannya adalah di sini BA2 plus akan sama dengan SO4- 2 minus tambah 0,001. Ini biar di belakang di belakang si nilainya biar bagus cantik ya. OH minus min H plus plus 2,01.00 kayak gitu. Seperti ini ya. Oke, kayaknya ini ada pertanyaan ya. Kak, untuk persamaan H plus 1 konsepnya gimana yang H plus 1 H plus 1. Nah, jadi sebenarnya untuk kimianya itu cuma sampai sini aja kalian. Sisanya itu adalah kalian turunkan sendiri. Ini sisanya itu adalah matematika. Oke, jadi konsep kimianya konsep kimianya itu adalah cuma sampai sini aja. Jadi kalian harus kreatif, se-kreatif mungkin untuk mengerjakan soal-soal kalau ada charge balance, mass balance. Nah, jadi aku sangat merekomendasikan tidak menggunakan ini kalau misalkan kalian ketemu soalnya mudah ya. Ini digunakan kalau metode yang biasa sudah tidak bisa digunakan lagi. Kak, kapan tidak bisa digunakan lagi? Kalau misalkan dia minta konsentrasinya dengan tepat pertama. Akurat ya, harus konsentrasi akurat dan yang kedua itu komponennya banyak. Misalkan kalau di sini, oh ternyata dia BA2C dia bisa bereaksi juga sama SO4. Oh ternyata nanti kita akan lihat soal selanjutnya yang ribet lagi. Kak, ada yang bertanya di sini. Ada H+, di awal dan H+, bereaksi dengan ini. Nah, jadi ada yang bertanya di sini, Kak, kok dapat dari mana di sini? yang ini ya. Jadi, H+, total itu yang ada di awal dan yang bereaksi dengan SO4. Nah, jadi gini, kan kita kan ibaratnya menaruh H+, nih. Semuanya ada di larutan. Dan H+, nya itu terdiri dari H+, yang dihasilkan oleh HCL dan H+, yang dihasilkan dari air. Nah, tetapi di sini ada H+, yang digunakan untuk bereaksi dengan SO4 2-. Dia akan jadi HSO4-. Karena itu di sini kita bisa menyimpulkan bahwa H+, total adalah H+, yang masih ada di kesimbangan, ditambah H+, yang telah bereaksi dengan SO4 2- menjadi HSO4-. Nah, H+, yang bereaksi dengan SO4 2- akan sama dengan konsentrasi HSO4-. kayak gitu. Jadi, enggak aku turunkan. Pak, kenapa tidak ada H2SO4? H2SO4 kan H2SO4 kan dia terurai sempurna. Enggak mungkin dia menjadi H2SO4. Kayak gitu ya. Jadi, ada konsep kimia yang harus kita masukkan juga di sini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini, jadi, sebenarnya emang persamaan charge balance-match balance itu emang aku-akuin itu butuh waktu untuk mengerjakan. Jadi, belum tentu dalam waktu yang sikat kalian langsung mendapatkan oh, itu harus seperti ini. Makanya ini juga aku nyatok dulu karena aku harus turunkan terlebih dahulu baru aku jelaskan ke kalian. Karena kalau aku langsung jelaskan ke kalian sambil aku mikir ini kayak gimana itu butuh waktu banget. Sedangkan kita cuma punya waktu sejam. Oke, sekarang lanjut. Ini ada soal selanjutnya yaitu soal yang nomor empat di sini tuliskan persamaan charge balance untuk sistem yang mengandung 0,1 molar NH3 yang jenuh dengan AGBR. Nah, di sini kita harus tahu bahwa NH3 itu kan dia adalah basah yang lemah sehingga dia bisa kita katakan ini aquos dia bereaksi dengan H2O liquid dia membentuk NH4 plus aquos ditambah OH minus aquos. selanjutnya di sini ada juga auto ionisasi air jangan lupa H2O liquid dia akan menjadi H plus aquos ditambah OH minus aquos. Nah, selanjutnya AGBR AGBR solid ya dia terurai sebagian eh, tapi di sini kan yang jenuh ya kalau jenuh berarti semuanya terlarut ya kan jadi hati-hati juga dengan kata-kata jadi AG plus aquos ditambah BR minus aquos oke nah, selanjutnya di sini jangan lupa karena AG itu adalah logam yang ada di transisi dia bisa membentuk kompleks dengan NH3 ya di sini berarti AG plus aquos akan bereaksi dengan NH3 aquos dia membentuk kompleks AG NH3 plus nah ada berapa NH3 yang bisa ditangkap oleh AG plus itu dua nilainya jadi ada kestimbangan lagi AG NH3 plus dia bisa membentuk setimbangan lagi dengan NH3 oh sorry aquos nah ini perlu juga untuk kalian tuliskan pasalnya biar enggak pusing kalau aku emang udah udah otomatis nulis pasal dua sorry karena NH3 memuatannya plus eh memuatannya netral ya berarti total memuatan kompleksnya adalah positif oke nah sekarang karena yang ditanya itu adalah charge balance kita harus sentuhkan dulu yang mana yang memuatan positifnya yang positif adalah NH4 plus H plus AG plus AG NH3 plus dan AG NH3 2 plus maka disini kita simpulkan bahwa konsentrasi NH4 plus tambah konsentrasi H plus tambah konsentrasi AG plus tambah konsentrasi AG NH3 plus tambah konsentrasi AG NH3 2 plus akan sama dengan muatan negatifnya muatan negatifnya apa aja disini ada OH minus dan ada BR minus oke berarti sama dengan konsentrasi OH minus ditambah konsentrasi BR minus ya gitu ya jadi harus tau juga ada yang komen lagi oh jadi yang bisa beraksi sama H plus itu produk yang basah lemah ya kak jadinya BR minus tidak beraksi dengan H plus betul BR minus dia tidak beraksi dengan H plus ya sesuai karena dia HBR ya HBR itu asam yang kuat BR minus gak akan mungkin jadi HBR karena asam kuat itu kita anggap dia terurai seluruhnya jadi dia gak mungkin jadi HBR jadi ada konsep asam basah yang harus kalian pikirkan disini karena ini emang adalah sebab dari asam basah oke nah ini masih reaksi yang gampang ini lumayan gampang nah selanjutnya itu adalah yang nomor 5 disini ini agak-agak susah disini sebenarnya soal nomor 5 ini bisa kita gunakan penyelesaian yang biasa tapi kita coba mengerjakan ini dengan metode MBCB nah jadi ada beberapa tahap kalau misalkan aku ini aku dapat dari buku mana ya lupa aku buku mana nah tapi tahap-tahap yang bisa kalian bisa kalian ikuti yang pertama itu adalah ini kan kita punya MGOH2 dalam air dengan menggunakan MBCB KSP-nya sudah diketahui dan KW-nya sudah diketahui hal yang pertama yang harus kalian tentukan adalah tentukan persamaan kesetimkanan nah jadi kebetulan kalau disini kan dia ada MGOH2 dan ada air ya berarti MGOH2 disini MGOH2 solid dia terurain jadi MGOH2 plus akuos ditambah 2OH minus akuos nah selanjutnya disini juga ada air yaitu kita bisa bilang disini H2O H2O dia terurain jadi H plus akuos ditambah OH minus akuos oke MBCB itu apa ya kak must balance charge balance MBCB nah selanjutnya yang poin kedua yaitu adalah tentukan variable ya tentukan variable tetap atau tentukan eh bukan tentukan sih apa ya definisikan definisikan variable tetap nah disini variable tetap sebenarnya bebas mau apa aja ya kalau aku disini karena kita mau menghitung kelarutan ya kita anggap kelarutannya itu adalah S S kelarutan karena yang ditanya itu adalah kelarutan dari MGOH2 maka S nya itu adalah kelarutan dari MGOH2 berarti dia adalah ini nah nilainya akan sama dengan konsentrasi Mg2 plus kenapa disini Mg2 plus nya itu tidak terurai-urai lagi dia tetap seperti ini aja tidak seperti OH minus yang dia masih memiliki pengaruh terhadap zat-zat yang lain dan disini kebetulan MGOH2 adalah sesuatu yang mau kita tentukan nilainya berapa gitu jadi kita bisa kita bisa menyimpulkan bahwa kelarutannya akan sama dengan konsentrasi Mg2 plus kayak gitu kayak kebayang ya yang ketiga disini adalah tulis semua ekspresi semua ekspresi kesetimbangan gitu nah berarti disini kan kita punya dua reaksi kesetimbangan ya ada atas sama bawah berarti KSP akan sama dengan konsentrasi Mg2 plus kali konsentrasi OH minus yang nilainya adalah 7,1 kali 10 pangkat minus 12 udah ada di soal nah selanjutnya ada apa lagi ini air ya KW akan sama dengan konsentrasi K plus kali konsentrasi OH minus yang nilainya adalah 1,00 kali 10 pangkat minus 14 kayak gitu nah kita anggap disini ini persamaan 1 ini anggap persamaan 2 dan ini anggap persamaan 3 biar gampang nah selanjutnya itu adalah tulis persamaan MBCB sempat tulis MBCB nah sebenarnya untuk tulis MBCB ini itu gak gak harus kalian semuanya ditulis gitu mass balance dan charge balance ini semuanya ditulis sebenarnya enggak karena walaupun kita menggunakan menyimpulkan banyak persamaan belum tentu persamaannya itu digunakan kayak gitu ya Kak OH minus nya gak pangkat 2 OH minus pangkat 2 oh iya sorry disini OH minus pangkat 2 oke nah untuk charge balance sendiri disini berarti ini CB ya charge balance nya ya berarti disini kita punya ion Mg2 plus 2 kali konsentrasi Mg2 plus ditambah konsentrasi H plus nilainya akan sama dengan konsentrasi OH minus ini persamaan 4 nah untuk mass balance nya kayaknya tidak bisa mengumpulkan apa-apa jadi gak usah ya mass balance nya itu bisa kita katakan yang ini yang atas ini adalah mass balance karena disini kan mass balance kita bisa simpulkan bahwa dari semua kelarutan semua kelarutan itu maksudnya adalah si MgOH2 ya MgOH2 itu akan sama dengan Mg2 plus ini udah termasuk mass balance selanjut disini yang selanjutnya ini kita udah sampai tahap nomor 4 nah tahap yang nomor 5 disini adalah hitung jumlah persamaan dan variable nya ya ini seberatips ya hitung jumlah variable dan persamaan kenapa ini nih sebenarnya cuma tips aja kalau misalkan kita punya variabel nya 2 berarti kita harus punya 2 persamaan untuk menyelesaikan itu minimal 2 persamaan kalau kita punya 3 variable maka kita harus punya 3 persamaan nah sekarang kita cek disini ada berapa variabel nya variabel itu adalah ya variabel ya variabel sesuatu yang bisa dipengaruhi oleh banyak faktor pertama itu adalah si Mg2 plus ya terus OH minus dan H plus aja ya kan gak ada lagi karena kelarutan sama dengan Mg2 plus ya sama aja nah berarti kita punya 3 variable yaitu Mg2 plus konsentrasi Mg2 plus konsentrasi OH minus dan konsentrasi K plus nah berarti kita punya 3 udah punya 3 persamaan ya eh 3 variable maka kita harus punya 3 persamaan persamaan yang kita punya ada 4 berarti udah oke kayak gitu oke jadi ini bisa diselesaikan habis itu yang ke yang ke 6 yaitu adalah buat asumsi asumsi pembulatan eh ya bukan pembulatan apa ya ya nah ini kadang berguna kadang enggak nah ini biasanya digunakan untuk mempermudah perhitungan jadi ini sangat membantu sekali kalau misalnya kita menghitung nah kalau kita lihat disini yang logikanya karena konsentrasi H2O eh sorry karena MgOH2 itu dia menghasilkan OH minus maka kita bisa menyimpulkan bahwa konsentrasi H plusnya itu eh sorry warnanya jangan warna hitam warna merah konsentrasi H plus itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi OH minus nah ya kebayang ya disini dia jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi OH minus karena itu kita bisa menganggap bahwa di persamaan yang kedua eh sorry persamaan yang keempat disini 2 kali konsentrasi Mg2 plus akan sama dengan konsentrasi OH minus karena di bulatan ini jauh lebih kecil ibaratnya kalian punya uang 10 juta eh 1 triliun 1 T ya triliun ditambahkan 100 perak gitu kan gak terasa nah ini kita anggap jadi persamaan 4 aksen nah selanjutnya itu adalah selesaikan persamaan ya selesaikan persamaan persamaan nah disini nah disini enaknya kemana ya oh aku masukkan si persamaan 4 ini 4 aksen ini ke persamaan 1 kayak gitu nah berarti disini kita masukkan si OH minusnya Mg2 plus Mg2 plus kuadrat kuadrat nilainya Mg2 plus yaitu 1,21 x 10 pangkat minus 4 molar kayak gitu nah tapi kita harus cek lagi cross check cek asumsi ya nah karena disini kita mengasumsikan H plusnya itu jauh lebih kecil daripada dengan OH minus disini kita cek sebenarnya atasnya berapa sih nah dari konsentrasi Mg2 plus kita bisa cari bahwa konsentrasi OH minusnya akan sama dengan 2 kali konsentrasi Mg2 plus ya yaitu 2,42 x 10 pangkat minus 4 molar nah dari persamaan KW kita bisa tahu bahwa H plusnya akan sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14 ber 2,42 x 10 pangkat minus 4 yaitu nilainya adalah 4,1 x 10 pangkat minus 11 molar nah disini kita bisa menyimpulkan bahwa konsentrasi H plus jauh lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi OH minus berarti asumsinya bisa digunakan ibaratnya kan ini minus 4 minus 11 jauh banget ya makanya bisa diabaikan kayak gitu oke nah kayaknya banyak yang komen disini Kak kenapa bisa lebih kecil Kak iya lebih kecil karena ibaratnya disini Kak Kak tahu dia lebih kecil logikanya gini kalian masukin MgOH2 yang jelas-jelas basah ya pasti konsentrasi apliknya kecil kecil banget bisa diabaikan Kak persamaan 4 kedua maksudnya persamaan 4 oh iya benar ini bukan ke persamaan 1 persamaan 2 terima kasih koreksinya oke karena kita masih ada waktu 10 menit lagi kita bahas soal nomor 6 ini adalah soal yang terakhir dibahas jadi untuk departemen ini soal nomor 7 coba kalian kerjakan sendiri kalau bisa keren banget karena ini karena ini benar-benar yang nomor 7 kompleks dan kalau bisa ada asumsi yang kalian gunakan oke gitu nah sekarang untuk yang soal nomor 2 disini kita menggunakan cara yang sama dan kita singkat saja tadi kita harus gambarkan dulu tuliskan dulu reaksi-reaksi yang ada pertanyaan pernyataannya adalah hitung kelarutan molar kalau dari kalsium oksalat dalam larutan buffer TH4,0 ya berarti reaksi-reaksinya adalah disini kita punya kalsium oksalat CA sorry ini ini bukan CA CO3 ya aku tipu ini oksalat CA C2O4 ya nah CA C2O4 solid ya kan disini kan kelarutan dia akan menjadi CA2 plus akuos ditambah C2O4 2 minus akuos nah terus disini karena ada C2O4 yang merupakan asam yang lemah ya ada juga reaksi disosiasi ionisasi oksalat dia menjadi H plus akuos ditambah H C2O4 minus akuos oke nah ini baru ionisasi yang pertama yang kedua H C2O4 minus akuos dia menjadi H plus akuos ditambah C2O4 2 minus akuos kayak gitu nah terus ada apa lagi kita juga punya auto ionisasi air yang H plus ditambah OH minus akuos oke nah disini kita state kan kelarutannya S nya S dari C2O4 itu akan sama dengan konsentrasi CA2 plus karena CA2 plus ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa gampang makanya ini kita bilang persamaan 1 nah terus apa lagi kita turun-turunkan ini adalah dia punya konsentrasi ksb ini punya konsentrasi ksb namanya KA1 yang bawahnya ini KA2 yang ini yang bawahnya ksb berarti kita state kan kita turunkan ksb akan sama dengan konsentrasi CA2 plus kali konsentrasi C2O4 2 minus yang nilainya akan sama dengan ksb nya yaitu 1,7 kali 10 pangkat minus selanjutnya apalagi disini oksalat KA1 nilainya akan sama pernyataannya akan sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi HC2O4 minus per konsentrasi H2 C2O4 nilainya akan sama dengan KA2 eh sorry KA1 yaitu 5,6 0 kali 10 pangkat minus 2 ini persamaan 2 yang ini persamaan 3 selanjutnya itu adalah reaksi yang kedua KA2 KA2 akan sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi C2O4 2 minus per konsentrasi HC2O4 minus yang nilainya adalah 5,42 kali 10 pangkat minus 5 ini kita bilang persamaan 4 selanjutnya yang terakhir adalah auto ionisasi air yaitu KW yang nilainya akan sama dengan konsentrasi H plus kali konsentrasi OH minus nilainya adalah 1 kali 10 pangkat minus 14 ini persamaan nomor 5 nah dari sini kita bisa menyimpulkan mass balance dan charge balance-nya tulis di mana MB mass balance nah untuk mass balance-nya di sini yang muatan positif apa aja eh sorry ini ya kalau kita lihat di sini Ca C2O4 dia itu akan menjadi Ca2 plus ditambah C2O4 2 minus maka kita bisa bilang bahwa konsentrasi Ca2 plus-nya akan sama dengan konsentrasi C2O4 2 minus total nah totalnya itu apa aja karena C2O4 2 minus itu C2O4 2 minus itu terurai menjadi banyak spesi yang pertama adalah H2 C2O4 lalu ada lagi H C2O4 minus lalu satu lagi spesi yang lainnya yaitu C2O4 2 minus kayak gitu dan ini Ca2 plus itu akan sama dengan kelarutan maka kita bisa bilang bahwa kelarutannya akan sama dengan H2 C2O4 ditambah H C2O4 minus ditambah C2O4 2 minus ini kita bilang persamaan 6 6 ya 6 nah terus apa lagi yang bisa kita simpulkan dari si mass balance kita bisa simpulkan bahwa konsentrasi hub listnya disini adalah 10 pangkat minus 4 molar kenapa? karena dia buffer PH4 nah ketika konsentrasi hub listnya itu 10 pangkat minus 4 molar kita bisa tahu bahwa konsentrasi OH minusnya itu adalah 10 pangkat minus 10 karena perkaliannya adalah 10 pangkat minus 8 eh 10 pangkat minus 14 nah ini ini 7 8 selanjutnya adalah charge balance nah mungkin kalau kalau disini sebenarnya charge balance gak dibutuhin tapi ya gak apa-apa kita setiap aja 2 konsentrasi Ca2 plus ditambah apalagi yang positif A plus ya yang negatif apa aja ada oksalat yaitu C2O4 2 minus jangan lupa dikali 2 karena muatannya 2 ditambah 1 kali H C2O4 minus kenapa karena disini dia muatannya plus 1 jadi gak usah dikalikan apa-apa ini juga sama ini kita anggap persamaan 9 kayak gitu nah selanjutnya itu adalah hitung variable hitung variable nah disini variablenya ada apa aja ada Ca2 plus ada C2O4 2 minus terus kayak gak usah deh nah pokoknya yang jelas ini kita udah punya 9 persamaan ya pasti kayaknya semuanya bakal kejawab lah nah selanjutnya apa disini ya kita tinggal 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 kak tinggal selesaikan nah penyelesaiannya ini yang sangat-sangat susah mana ya aku juga kadang ini apa ya yang perlu diikutkan nah oke disini kalian harus menyimpulkan dari 9 persamaan ini mau apa apa yang bisa kalian tentukan nah kalau aku gampangnya adalah disini aku udah tahu bahwa disini tujuan aku mengerjakan soal ini adalah untuk menentukan solubility jadi dengan menggunakan persamaan ini aku bisa langsung tahu solubility-nya jadi aku harus tahu berapa konsentrasi H2C24 HC24- dan C242- jadi ada tiga yang harus diketahui untuk menentukan nilai S jadi kita bikin persamaan yang dia itu hanya mengandung H2C24 aja yang dia itu tidak bergantung dengan variable-variable lain oke kebayang untuk menyelesaikan ini nah untuk menentukan H2C24 eh jangan oksalah dulu aja kenapa karena disini kita punya persamaan yang langsung langsung bisa kita simpulkan yaitu persamaan yang nomor 4 disini persamaan 4 oke kita lanjut disini ya kita utak-atik persamaan 4 persamaan 4 nah jadi persamaan 4 ini bisa kita tulis bahwa HC2O4 minus eh sorry itu akan sama dengan ini untuk persamaan 4 akan sama dengan konsentrasi H plus dikalikan dengan C2O4 2 minus per K2 oke ini kita anggap sebagai 4 aksen nah H plus dan K2 nya sudah ada kebetulan berarti disini kita bisa simpulkan nilainya akan sama dengan 10 pangkat minus 4 kali C2O4 2 minus per konsentrasi K2 ini yaitu 5,42 kali 10 pangkat minus 5 dari sini kita bisa simpulkan HC2O4 minus akan sama dengan 1,85 kali konsentrasi C2O4 2 minus ini kita anggap persamaan 4 aksen nah jadi disini HC2O4 nya itu sudah kita tentukan HC2O4 nya sudah kita tentukan dengan variable C2O4 oke lanjut nah selanjutnya si 4 ini kita masukkan ke persamaan 3 nah persamaan 3 itu apa sih persamaan 3 itu dia ini karena ada di halaman belakang ya aku tulis lagi persamaan 3 yang tadi kita udah udah tentukan PTW mana ya isu aku nah ini dia eh bukan jadi konsentrasi H plus kali konsentrasi HC2O4 minus per konsentrasi H2 C2O4 akan sama dengan nilai KA1 kayak gitu nah disini kita masukkan lagi H plus nya tadi 10 pangkat minus 4 kali HC2O4 kan tadi 1,85 kali C2O4 2 minus per konsentrasi H2 C2O4 akan sama dengan KA1 yaitu 5,60 kali 10 pangkat minus 2 nah disini kita bisa menyimpulkan bahwa H2 C2O4 akan sama dengan 3,30 kali 10 pangkat minus 3 kali C2O4 2 minus ini persamaan 10 kita anggap nah selanjutnya adalah disini kita masukkan persamaan 4 dan persamaan 10 ke persamaan 6 kita masukkan persamaan 4 dan persamaan 10 ke persamaan 6 nah persamaan 6 itu dia persamaan 6 disini adalah S sama dengan setian S itu kan Ca2 plus ya sama aja S S sama dengan atau enggak konsentrasi Ca2 plus ya akan sama dengan konsentrasi C2O4 2 minus tambah konsentrasi H C2O4 minus tambah konsentrasi H2 C2O4 nah nilainya ini C2O4 2 minusnya masih kita tetap masukkan ini H C2O4 minus adalah 1,85 kali C2O4 2 minus ditambah disini yang persamaan dibawahnya 3,3 kali 10 pangat minus 3 3,30 kali 10 pangat minus 3 kali konsentrasi C2O4 2 minus ini adalah konsentrasi Ca2 plus yang kalau kita masukkan disini berarti konsentrasi Ca2 plus akan sama dengan separ sama dengan 2,85 kali konsentrasi C2O4 2 minus maka kesimpulannya C2O4 2 minus akan sama dengan seper 2,85 kali konsentrasi Ca2 plus jadi ini benar-benar matematikanya jadi kalian harus bagus matematikasi jadi ini sebenarnya materi yang gampang tapi harus tekun aja buat ngerjainnya nah yang 11 itu kita masukkan ke persamaan 2 persamaan 2 itu apa persamaan 2 adalah yang ini Ca12 kali Ca4 2 minus akan sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 19 berarti kesimpulannya disini adalah ini ya aku tuliskan lagi Ca2 plus kali konsentrasi Ca2O4 2 minus akan sama dengan 1,7 kali 10 pangkat minus 19 nah karena kita masukkan Ca2O4 nya disini Ca2 plus kali Ca2 plus per 2,85 nilainya adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 19 dari sini kita akan menyimpulkan bahwa konsentrasi Ca2 plus nya akan sama dengan eh sorry ini bukan pangkat minus 19 tapi ini pangkat minus 9 jadi kita bisa menyimpulkan bahwa konsentrasi Ca2 plus nya adalah 7,0 kali 10 pangkat minus 5 dan kita mencari solubility nya yaitu konsentrasi Ca2 plus yang dari persamaan sebelumnya yaitu 7,0 kali 10 pangkat minus 5 molar kayak gitu oke selesai nah itu untuk pertemuan kali ini maaf karena pertemuan kali ini ini adalah penurunan seri banyak matematika jadi emang menurun kan tapi setidaknya dari sini kalian sudah dapat sense untuk mengerjakan MBCB itu seperti ini dan perlu ikut mengerjakan soalnya tetapi ini adalah cara yang paling efektif untuk menentukan konsentrasi dengan tepat Kak emang bisa ya di CB itu konsentrasi Ca2 plus total sama dengan konsentrasi Ca2 plus jadi dibisa dari H2CO3 ada pertanyaan di sini konsentrasi Ca2 plus total sama dengan konsentrasi Ca2O4 2 minus dari Ca2O3 aja jadi dipisah dari ini eh nggak bisa karena di sini C2 oksalatnya itu dia memiliki kestimbangan menjadi asam asam-asam ya jadi harus kita perhitungkan jadi di sini dan kalau kita lihat di sini kan kosan-kosan kestimbangannya kan 10 bakat minus 2 ya gede nggak gede sih ya gede tapi kecil gitu jadi kita nggak bisa ngabaikan jadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan karena itu kita harus hitung dan untuk menggunakan metode kestimbangan yang biasa itu kita nggak bisa karena kestimbangan yang biasa itu kita terlalu banyak mengasumsikan mengabaikan sesuatu jadi nggak bisa Kak nanti udah ngerjain nomor 7 mohon koreksinya ya Kak mau terima kasih ya boleh selamat mengerjakan soal nomor 7 ya karena aku ngerjain aja itu semangat oke kalau kayak gitu untuk pertemuan kali ini dicukupkan terima kasih